Hai semua balik lagi sama aku Resti kali ini aku akan review produk sampo dan conditioner dari Scarlet Oke langsung aja yang pertama ada yordanian sea salt sampo terus yang kedua yordanian sea salt fragrant conditioner oke langsung aja coba kita buka yang sampo nya ya ini yordanian sea salt sampo by Felicia Angelista disitu tulisannya scalp cleanser Oke tutupnya hitam gitu terus disini ada klaim-klaimnya ini buat great looking tebal terus rambut yang sehat mengurangi minyak rontok sini juga ada expired dan barcode nanti akan aku kasih tahu cara ngeceknya ya ini buat ngecek keaslian si produk Scarlet ini langsung aja coba kita lihat dalamnya kayak gimana Oke tulisannya diatasnya cuman Scarlet gitu aja terus aku udah pakai ini kurang lebih tiga mingguan dan wanginya enak banget kayak kalau kita krimbat di salon gitu terus wanginya juga tahan lama lagi dua hari aja tuh masih berasa gitu wanginya ya walaupun enggak gitu trong setelah kerama sih ya warnanya biru gitu biru laut tapi ini aslinya lebih terang sih dibanding di video ini warnanya birunya itu ini tinggal setengah karena memang udah kepake tiga mingguan ya Oke langsung langsung aja kita lihat teksturnya kali ya Nah dia bentuknya kayak gini tuh eh gel gel cair gel gitulah terus biasanya aku pakainya tiga jari sih terus eh ditaruh ditelpak tangan dulu aku kasih air sedikit aku aku ambil airnya dulu ya Nah habis dikasih air aku oles-oles sampai kayak gini berbusa baru abis berbusa gini aku apply aku pakai di kepala di rambut sampai rata sambil dipijat-pijat gitu oh iya ini kalau pakainya kebanyakan jadi agak kering jadi kalau di aku sih tiga jari full gitu udah cukup sih terus kita lanjut ke kondisionernya Jordanian sea salt fragrance conditioner by Felicia Angelista itu iklimnya buat cocok buat semua jenis rambut lembut dan musterize terus disini sama ada barcode-nya ini dipakainya setelah yang tadi sampo nya ya Oke langsung aja kita buka produknya tutupnya tutupnya putih ya kalau yang tadi kan hitam nah ini dia warnanya pink ke ungu-unguan gitu terus teksturnya apa ya kayak gel juga tapi lebih kayak oily gitu kayak conditioner yang lainnya aja sih memang lebih rada kasar oke coba aku ambil aduh rada susah dicin soalnya kayak segini aja lah nggak apa-apa nah kayak gini nih kalau dari deket pink ke ungu-unguan kalau baca cara penggunaan di kardusnya ini itu cara pakenya dari ujung rambut yang di kulit kepala sampai tengah rambut kita terus tunggu berapa menit habis itu baru dibilas kayak gini nih kalau aku taruh telapak tangan aku tersujurnya lembut moist banget oke itu aja kalau conditionernya nah yang aku rasain setelah pakai sampo nya ini rambut aku bener jadi kan rambut aku berminyak ya jadi berkurang banget berminyaknya terus nggak lepek biasanya kan berminyak terus jadi lepek gitu ya dan rontoknya tuh juga berkurang paling tinggal 1-2 aja nah kalau si conditionernya ini kan karena nggak berminyak tuh jadi agak kering ya nah pas pakai in conditioner itu jadi nggak terlalu kering gitu jadi bernutrisi jatuh terus gimana ya lembut gitu deh rambutnya tuh pakai sisir aja mungkin kalau kita udah sisiran banget bisa turun sendiri kali ya saking halusnya saking lembutnya lebay sih ya pokoknya aku cocok sih pakai ini aku rekomendasiin buat kalian yang kulitnya berminyak lepek itu coba aja sih oke langsung aja ya kita coba cek barcode nya kalian tinggal buka kamera kalian terus scan barcode nya nanti kan muncul tuh webnya otomatis nah kayak gini nih bentuknya isi aja data-data yang ada di situ habis itu kita cek dan tara hasilnya kayak gitu karena emang banyak banget di luar sana produk scarlet yang mungkin karena viral dan booming kali ya jadi banyak yang mungkin dimalsuin gitu jadi cara ngeceknya kayak gini oke itu aja dari aku semoga bermanfaat buat kalian video ini tidak disponsori oleh scarlet ya guys pure pendapat aku aja buat kalian yang mungkin udah nyoba boleh komen pengalaman kalian pakai shampoo dan conditioner ini oke sampai ketemu di next video bye 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 Terima kasih.